Terima kasih. Tapi waktu SMA malah pengennya masuk ilmu komputer. Ilmu komputer itu kan hanya ada di UI dan ITB ya dulu ya. Dan itu kan skornya tinggi. Aku sendiri tuh termasuk pemalas. Pemalas belajar. Jadi sadar diri, yaudah lah. Kayaknya milih arsitek gitu. Sibukan lain sekarang lagi banyak ke asosiasi arsitek. Kebetulan sekarang jadi pengurus juga di Ikatan Arsitek Indonesia Sumatera Utara. Lalu sekarang juga terlibat beberapa pekerjaan untuk membantu sertifikasi di Ikatan Arsitek Nasional Indonesia Sumatera Utara. Nah, ada satu proyek kita yang dapat penghargaan IA Award 2018 di Jalan Ada Malik. Itu kantor. Itu kita menang untuk kategori konservasi. Bangunannya rumah panggung. Kayaknya tinggal satu-satunya tuh di daerah itu. Dahulunya tuh memang kawasannya rumah panggung semua. Bagaimana seorang arsitek memberikan saran atau pendekatan kepada si klien atau si proyeknya sendiri secara internal itu bahwa bagaimana sih bangunan ini tuh lebih heman energi misalnya. Atau pada saat seperti sekarang ini kita mungkin lebih senang ada outdoor gitu, ada indoor. Dan bagaimana koneksi antara indoor dan outdoornya akan menjadi lebih baik. Bagaimana misalnya kita bisa memanfaatkan air hujan atau air sisa buangan itu digunakan kembali atau bagaimana gitu. Itu tuh juga sebuah hal yang penting. Warna matahari itu bergeser. Dan kalau kita bisa memanfaatkan si matahari itu sebagai bagian dari bangunan kita, kita akan mempunyai visual yang berbeda setiap hari. Mungkin generasi-generasi baru sekarang udah lebih sadar dengan lingkungan gitu. Udah lebih tahu. Tapi kita kembali dulu ya masalah green ini bukan hanya bicara tentang banyaknya pohon. Tapi bicara tentang material lokal, tukang lokal. Karena kalau kita bisa aja pakai roof, garden kayak apa tapi kok materialnya bawa dari Eropa, bawa dari India atau dari mana gitu. Ya itu bisa dikatakan nggak ring-green juga. Ya usahakan tetap ada sedikit ruang udara ya atau taman kecil gitu untuk bisa udara masuk dan keluar. Kita butuh crossing ventilasi supaya dia tuh bisa bergerak udaranya. Itu adalah kebutuhan yang sangat dasar. Karena berefeknya banyak termasuk kekesehatan. Sebaiknya ketika ingin membangun rumah atau merenove itu gunakan aja seasitem. Jadi bukan dilihat nilai secara langsung gitu ya. Tapi dilihat ini secara jangka panjang. Terima kasih telah menonton!